Presiden akan menjaga agar kewibawaan proses demokrasi kita tetap tinggi dan keren kan kalau menang netral. Yang kedua, yang paling penting adalah Mas Gibran itu menjadi cawapres ketika ayahnya masih berkuasa. Disitulah kemudian terjadi spekulasi mengenai pemilu jangan-jangan akan dipenuhi oleh mobilisasi aparat. Oleh sesuatu yang tidak netral, ada intervensi kekuasaan disitu, ada intervensi kebijakan pemerintah yang akan dilekatkan dengan Mas Gibran sebagai anak kandung. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmu berharap Presiden Jokowi Dodo netral dalam Pilpres mendatang. Walaupun anaknya Gibran Raka Buming Raka maju sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Rudi percaya Jokowi bisa menempatkan diri sebagai seorang kepala negara. Karena Jokowi harus memberikan contoh bagaimana seorang negarawan bersikap dalam pemilu. Mantan wali kota Solo ini yakin Jokowi akan netral di Pilpres 2024. Selain itu, FX Rudi juga mengingatkan agar aparatur negara lain juga ikut menjaga netralitas dalam Pilpres 2024. Dan saya yakin Pak Jokowi tetap akan bertindak sesuai dengan institusinya. Sebagai kepala negara, kepala pemerintahan akan netra dan tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Walaupun anaknya maju berkompetisi. Dan saya juga berharap semua institusi yang sebagai pejabat-pejabat negara, yang tugasnya, itu paksinya untuk KMT PAS, yuk kita jaga bareng-bareng tertipan masyarakat.